Jadi kalau tumpeng itu dipotong, Mas, itu sebetulnya salah sekali secara filosofi. Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu, kalau boleh tahu, asal katanya tumpeng itu apa sih? Ya, jadi terlebih dahulu sebelum itu, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu. Namun secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan di hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng. Sekarang menurut akar katanya, tumpeng itu, kalau menurut jarwa dosok Jawa, Itu dapat diartikan sebagai tumpeng yang lakukan lempeng tumpeng juih panggilan. Artinya, orang hidup itu mengikuti jalan yang lurus dan benar, Yaitu para Tuhan Yang Maha Esa, untuk bersembah kepadanya. Itu jarwa dosoknya. Jarwa dosok itu, utahatik gantuk antara kapa dengan makna. Kemudian, sekarang filosofinya. Bahwa tumpeng itu terbuat dari nasi berbentuk kerucut. Kerucut itu tinggi menjula. Ada puncaknya. Dan puncaknya itu adalah satu puter nasi. Itu sebetulnya bentuk kerucut itu melambangkan tingginya penghargaan manusia Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, yang kedua, menyatakan bahwa kesempurnaan itu tidak terlalu banyak dicapai oleh umat manusia. Karena itu, bentuk tumpeng yang mengucut itu menyatakan kesempurnaan itu makin sempurna, makin sedikit yang memiliki. Sehingga, secara keseluruhan, tumpeng itu menukiskan Tuhan dengan umatnya. Kemudian, yang aspek lain, filosofi lain. Tumpeng itu merupakan satu persatuan yang kokoh dan kuat. Apabila berbentuk satu butir nasi, betapa lemahnya. Akan tetapi kalau beribu butiran nasi dibentuk menjadi tumpeng, menggunakan kukusan, atau kalau sekarang ada cetak harian. Itu merupakan satu bentuk yang dapat berdiri kokoh, tegak, kuat, perkasaan. Nah, kemudian yang ketiga, ini aspek pengaruh budaya dari agama Hindu. Bahwa mereka mempercayai bahwa para dewa, para dewi, para bidadari, para penguasa, tempatnya itu ada di puncak-puncak gunung. Sehingga mereka itu menilustrasikan yang maha kuasa itu tempatnya adalah paling atas. Nah, setelah Islam masuk, ini kemudian diadopsi filosofinya dengan menyatakan bahwa sebetulnya tumpeng yang mengerucut menjadi satu budaya masing. Itu menyatakan rutinan antara Allah dengan tuanya. Jadi kalau tumpeng itu dipotong mas, itu sebetulnya salah sekali secara filosofi. Tumpeng itu enggak boleh dipotong. Tetapi menurut kata-katanya orang Jawa, tumpeng itu harus dikepos, ngepong tumpeng. Itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyakan, banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil jari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, makin turun. Sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang manunggaling keululan gusti. Itu ibaratnya kalau manusia itu sudah mengenal, merasakan, dan menikmati tumpeng itu. Itu berarti dia sudah mengetahui hakikat dari kehidupan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.